Pukul 3 sore hari saya mulai start menuju spot dan meminjam motornya adeku Kebetulan saya belum punya motor ya Semoga kedepannya saya bisa membeli motor Dan saya juga mendoakan teman-teman semua supaya bisa mendapatkan apa yang diimpikan kedepannya Mari sama-sama kita bilang amin Ini adalah kondisi ombak yang berada di kampungku Saat ini saya sedang memperhatikan seorang nelayan yang sedang menerobos ombak Buat bapak-bapak yang sedang mencari uang, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap semangat Kasian keluarga di rumah lagi menunggu Ini ngerinya itu orangnya Memang memang Bismillahirrahmanirrahim Di spot ini teman-teman banyak sekali suara ledakan bom Dan coba dengarkan ini baik-baik Bukan hanya sekali saya mendengarkan suara bom ini Tapi ada beberapa kali ya teman-teman Dan ini yang kedua kalinya saya mendengarkan suara bomnya Setelah bunyi ledakan saya langsung otw ke permukaan Begitu kaget sekali saya di bawah laut Gendang telinga hampir pecah Di zaman yang serba sulit ini banyak oknum manusia yang tiada henti melakukan pengrusakan terhadap alam ini Salah satunya untuk mencari uang tentunya dan juga bertahan hidup Teman-teman silakan berkomentar mengenai masalah bom ini Walaupun banyak suara bom yang membuat saya ketargetir di bawah laut Tapi saya harus tetap bertahan Melanjutkan perburuan Sangat kasian kalau tidak bawa hasil Sudah berkali-kali menembak ikan Tapi masih belum ada yang kena Di kesempatan lain saya kembali bertemu dengan seekor ikan cendro Secara perlahan saya mendekatinya dan mulai membidiknya Duar Alhamdulillah kali ini kena teman-teman Terima kasih telah menonton Cendro guys salhamdulillah Mantap Setelah berhasil mendapatkan seekor ikan cendro Di sini saya kembali mendekati seekor ikan yang terlihat galau Nampak tergiam Dan saya mulai mengambil kesempatan ini Alhamdulillah kena lagi Nama ikan ini adalah motor wolow Tidak tahu bahasa populernya ini ikan apa Kalau di daerah teman-teman kira-kira disebut dengan ikan apa Di spot ini banyak sekali perahunelayan yang lalu lalang Saya harus waspada Jangan sampai tali pelampungku dililit di baling-baling perahu Di arah depan itu ada seekor ikan kerapu yang sedang menatap saya Saya pun balas tatapannya dan menembaknya Alhamdulillah kena lagi Lumayan tambah-tambah lauk lagi teman-teman Oh iya Drop it ada agro per satu cendro ukurannya lumayan besar terus sama ikan motor golo kita syukur saja apa yang ada hari ini ya teman-teman tadi ikannya sudah dijual dan alhamdulillah tadi laku 20 ribu ikan cendrolnya itu laku 20 ribu dan yang dua ekornya tadi saya jual juga 20 ribu jadi totalnya ada 40 ribu mantap sampai jumpa let's go selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya mulai menyelam lagi perburuan hari ini berbeda tempat dengan temaringnya daripada terus bertahan mendengarkan suara bom di aragepan banyak sekali ikan kambing-kambingnya saya pun mulai membidik salah satunya alhamdulillah ikan dorinya kena teman-teman hasil pertama selalu kita syukuri dan selalu ingat mitos bahwa ikan pertama adalah pemancing ikan lainnya setelah berhasil mendapat ikan kambing-kambing sepertinya saya harus mencari ikan jenis lainnya yang sedikit berkualitas begitu di depan ini ada ikan sweat lips yang datang mendekat luar ikannya sasu dan kena teman-teman eh lumayan nih hasil kedua aku ikan kambing-kambing sudah ikan sweat lips sudah kali ini saya menarget seekor ikan sunu lagi ikan sununya sudah mulai terlihat ku tembak lagi alhamdulillah kembali kena teman-teman walaupun mata panas saya sempat tersangkut tapi alhamdulillah langsung terbuka lagi jadi tidak menyelam dua kali begitu alhamdulillah ikan sunu ikan ketiga mantap sekarang saya mencoba menunggu ikan besar yang lewat tapi yang terlihat ikan-ikan cantik saja di arah lain saya mendekati seekor ikan sweat lips pas saya mau membidik ikannya langsung kabur setelah itu datang lagi dan sedang menunggu momen yang bagus untuk menembaknya duar kena kau akhirnya berperolehan keempat beda jenis lagi nih memang sih masih ikan sweat lips tapi kali ini yang bintik putih hitam mantap mantap saat ini saya kembali mengejar seekor ikan sunu tapi baru saja tiba di dasar ikan sununya langsung menjauh terpaksa menunggu ikan lain yang lewat sampai saat ini saya belum melihat tanda-tanda ikan target tetap tahan nafas sampai ada ikan yang lewat saat menoleh ke sebelah kanan ternyata dari balik batu ada seekor ikan sunu yang menatapku baik langsung saat tembak Alhamdulillah langsung kena teman-teman ukurannya lumayan nih kali ini saya menariknya dengan sangat perlahan karena waktu saya lihat ikannya ini hampir lepas ikannya tiba-tiba memberontak dan lepas aduh untung saja ikannya masih saya lihat di balik batu dan akhirnya bisa saya selamatkan ternyata di tempat ini lumayan banyak juga nih ikan sununya ayo kita kejar lagi ya entah kenapa setiap kali saya membidiknya ikan sununya itu langsung pergi menjauh untung saja disini saya memiliki target lain setelah mendapatkan ikan ini saya merasa ada yang kurang nih ada apa dengan ikan ini kenapa tidak melawan ternyata setelah saya perhatikan baik-baik mata panas saya itu menembus dari ekor sampai kepalanya masih menyelam di tempat yang sama karena ikan yang saya dapat tadi masih ada temannya terlihat ikannya tidak takut sama sekali waktu saya mendekat ini adalah kesempatan yang bagus duar ikannya kena lagi lagi dan lagi mantap terlihat ikannya terlihat ikannya terlihat ikannya terlihat ikannya Panah di laut Back to the home Oke ini dia teman-teman Hasil hari ini Banyak jenis ikan sweat lips Ada 5 ekor Ada 2 ekor kita dapat Lumayan Saiznya juga ukuran agak besar Sama ini yang terakhir Kan kambing-kambing Harus mulai lah ya Ada berapa ekor Cuman dapat 8 8 ekor saja Terima kasih telah menonton 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 Tidak saya Ika sunu, Ika membakar Baik, kembakkan Sunu Ha? Aku rapuh Bismillah Makan nasi Ini aku yang baru beli apa nih Iya Iya Anak-anak yang kau Oke Selamat menikmati. Selamat menikmati.